Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik untuk kesempatan ini kita akan bahas mengenai grafik fungsi pertama kita akan membahas mengenai grafik fungsi linear mungkin teman-teman sebelumnya sudah pernah mendapatkan materi ini pada sinjang pendidikan yang sebelumnya jadi untuk pembahasan pada materi ini mungkin bisa lebih ringan mari kita bersama-sama flashback dan review kembali materi yang sudah pernah dipelajari Oke untuk yang pertama grafik fungsi linear grafik silineer ini jika digambarkan dalam koorda Cartesius dia akan berupa suatu garis lurus nah garis lurus ini gak hanya sebarang garis yang vertikal atau horizontal saja tapi bisa jadi dia merupakan suatu garis lurus dengan suatu kemiringan tertentu nah kemiringan ini tingkat kemiringan suatu garis kita kenal juga dengan istilah gradient nah teman-teman bisa lihat disini ada gambar sebuah garis lurus yang di dalamnya melewati titik A dan titik B nah dari titik A ke titik B terdapat perubahan perubahan ini terdiri dari perubahan tegak dan perubahan datar nah perubahan tegak itu maksudnya apa jadi kalau koordinat Cartesius itu kan ada X, Y nya ya nah yang dimaksud dengan perubahan tegak atau kenaikan ini adalah perubahan dari Y titik yang bawah ke Y titik yang atas nah jadikan kalau A itu koordinat Y nya adalah Y1 dan B koordinat Y nya adalah Y2 nah perubahan dari Y1 itu ke Y2 adalah kenaikan atau perubahan tegaknya yaitu 2 satuan ini kalau di ini ya apa namanya kalau digambarkan kotak-kotaknya itu akan 2 satuan kemudian ada pula perubahan mendatar kalau perubahan tegak itu tadi yang dimaksud adalah perubahannya maka perubahan mendatar adalah selisih X nya nah dapat dikatakan bahwa garis di garis tersebut memiliki tanjakan 2 per 5 nah nilai tanjakan 2 per 5 ini kita lebih familiar dengan istilah gradien atau kemi ringan nah gradien biasanya disimulakan dengan M nah untuk secara rumus matematisnya M atau gradien sama saja kenaikan dibagi ran selisih Y dibagi selisih X sekarang kita berbicara mengenai kemiringan garis nah secara umum mencari kemiringan garis dapat dilakukan dengan membandingkan selisih Y terhadap selisih X nya ini untuk yang pertama ya ini untuk cara yang tadi kemudian bisa jadi dalam suatu saat kita diberikan suatu rumus fungsinya bentuknya AX plus GY plus G sama dengan 0 maka untuk mencari kemiringan garisnya lebih mudah menggunakan cara M sama dengan negatif dari A per B A itu adalah koefisien X atau angka di depan variable X dibagi B adalah koefisien Y nya perlu diperhatikan teman-teman disini bahwa rumus ini dapat digunakan saat kita sudah memastikan bahwa rumus fungsinya ruas kanan atau ruas kirinya 0 selanjutnya ada lagi kalau misalkan diketahui 22 titik maka untuk misalkan titiknya itu X1,Y1 dan X2,Y2 maka cara mencari gradienya akan lebih mudah dengan mencari selisih Y dibagi selisih X nya selanjutnya misalnya kan kalau dalam koordinat kertesius kita bisa menempatkan tidak hanya satu atau dua garis ya jadi disitu bisa jadi ada banyak sekali garis nah bisa jadi antara satu dengan garis yang lain itu ada hubungannya spesial seperti misal ada dua buah garis misal K dan L misalnya maka yang pertama ada kemungkinan kalau mereka itu sejajar oh jadi kalau dua buah garis sejajar maka K sama dengan ML nya ya jadi gradiennya sama kemudian disini mereka berdua itu tegak lurus kalau misalkan tegak lurus berarti gradien yang lain adalah lawan dan kebalikan dari gradien yang satunya kalau M yang pertama itu M K maka maaf untuk yang M yang satu itu ML maka M yang satu lagi itu berarti lawannya berarti negatifnya kebalikannya berarti seper seper oke sekarang bagaimana sih cara kita untuk mencari persamaan garis lurus nah untuk persamaan umum garis lurus sendiri adalah bentuknya itu Y sama dengan M X plus plus B dengan saat kalau ada suatu garis lurus bentuk persamaannya seperti ini M arti M itu melambangkan kemiringan garisnya sedangkan B itu melambangkan perpotongan garis dengan sumbu Y nya nah sekarang bagaimana kita mencari persamaan garis lurus jika diketahui kemiringan garisnya M dan 1 titik X1, Y1 nah kita tinggal memasukkan aja nih ke rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1 tapi kan kalau misalkan kita ditanyakan persamaan garis lurus bisa jadi kejadiannya modelnya itu kan enggak begini ya bisa jadi yang lain misalkan yang diketahui itu bukan satu garis bukan satu titik dan satu gradian tapi misalkan hanya ada dua buah titik maaf ini titik ya harusnya dua buah titik misalkan titik X1, Y1 dan X2, Y2 maka kita bisa memasukkan ke rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1 satu sebenarnya kedua rumus ini yang di atas ataupun yang di bawah mereka adalah sama karena rumus yang di bawah ini diturunkan dari penjabaran M disini ya oke selanjutnya kita masuk ke contoh soal barangkali kalau teman-teman hanya dijelaskan dan diberi rumusnya saja masih ngembang-ngembang silahkan sambil mencatat kita sambil latihan kita yang pertama tentukan panjang garis yang melalui dua titik kemudian yang kedua satu titik dan gradian yang ketiga kita diminta melakukan suatu garis yang melalui suatu titik dan tegak lurus satu garis yang lain untuk solusinya untuk yang pertama kan kita tinggal masukkan ke rumus bersamaannya itu ya berarti kita tinggal masukkan saja misalkan selaku X1,Y1 misal 2,3 nya dan selaku X2,Y2 nya misalkan 4,8 nah kita tinggal masukkan saja Y1 nya 3 Y2 nya 8 Y1 nya 3 X1 nya 2 X2 nya 4 X1 nya 2 kita masukkan yang bawah kita operasikan kemudian kita kalikan untuk secara sederhana dan sebenarnya ini bukan konsep yang ini ya ini di kalikan silang oke setelah dikalikan kita ketemu 2X min 5 nya ditambah 4 sama dengan kemudian sekarang untuk soal yang kedua untuk soal yang kedua kan kita diketahui satu titik dan satu gradian kan udah ada rumusnya ya enak tinggal dimasukkan saja setelah dimasukkan Y1 nya 3 X1 nya 2 M nya 4 dimasukkan maka hasil akhirnya ketemulah Y min 4X plus 7 sama dengan 0 kemudian untuk yang nomor 3 kita pertama harus mencari dulu gradian garis yang diketahui oh berarti karena bentuknya itu Y sama dengan MX plus B maka gradian nya langsung ketemu nih oh berarti gradian nya 2 nah ingat gradian ini bukan gradian garis yang akan kita cari tapi kita akan mencari gradian lagi yang tegak lurus dengan garis ini oh maka karena tegak lurus sehingga gradian yang akan kita pakai adalah lawan dan kebalikannya dari 2 maka M2 yang akan dipakai adalah negatif 1 per 2 titiknya ada gradian nya dapat maka kita tinggal memasukkan atau substitusi ke rumus persamaan garis dapatlah setelah kita masukkan X1 nya 3 dan Y1 nya negatif 3 hasil akhirnya ketemulah 2X plus 2Y plus X plus 3 sama dengan selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana sih cara menggambar suatu grafik nah ini adalah cara klasik untuk menggambar suatu grafik yang pertama kita perlu mengambil beberapa pasangan titik yang dilalui grafik caranya gimana langkah ini dapat dilakukan dengan mensubstitusikan sebarang nilai X ke dalam fungsi agar diperoleh nilai Y nya bisa jual sebaliknya yang diambil sebarang Y nya untuk mencari X nya boleh lebih gampang yang mana tinggal nanti lihat situasi dan kondisi kemudian setelah kita mendapatkan beberapa pasangan titik kemudian kita letakkan titik-titik tersebut di bidang koordinat setelah itu tinggal dihubungkan menjadi suatu grafik fungsi nah kemudian kita akan yang pertama kita akan membahas bagaimana sih cara menggambar grafik fungsi apakah ada cara yang lain kita lihat bersama-sama nah ada cara yang lain yang relatif lebih berarah dan mudah yang pertama untuk menggambar grafik fungsi linear kita perlu mencari titik potong dengan dengan sumbu X yang terjadi saat Y nya sama dengan 0 kemudian dengan sumbu Y saat X nya 0 setelah kita dapat dua titik potong dengan sumbu Y dan sumbu X maka kita bisa menggambar grafiknya karena apa karena untuk menggambar suatu garis lurus minimal kita memerlukan dua buah titik oke selanjutnya nah kita akan latihan soal kita diminta untuk mengetah garis 2X plus 3Y sama dengan 6 kita ikuti langkah-langkah yang tadi untuk solusinya yang pertama kita akan mencari titik potong dengan sumbu X kapan saat Y nya 0 maka kita perlu mensubstitusikan Y nya sama dengan 0 ke sini nah berarti kan 2X plus 3 kali 0 kan ditambah sama dengan 6 nah ini udah 0 maka 2X 6 ketemu X nya 3 sehingga titik potongnya berarti X sama dengan 3, Y nya tadi 0 kan oh berarti 3, 0 selanjutnya kita perlu mencari titik potong dengan sumbu Y oke kapan saat X nya sama dengan 0 maka tinggal kita masukkan nih ke sini X nya 0 oh berarti 2 kali 0 ditambah 3Y sama dengan 6 hasilnya 3Y nya sama dengan 6 maka Y nya sama dengan 2 oh sehingga titik potong dengan sumbu Y adalah 0,2 setelah kita dapat 2 buah titik ini kita bisa menggambarnya ke koordinat Cartesius nah ini ada 3, 0 di sini kemudian 0,2 di sini maka kita bisa menggambar grafik fungsi linier nya tinggal ditarik garis lurus aja diteruskan ke atas dan ke bawah oke selanjutnya selain grafik fungsi linier kita kan ada beberapa jenis fungsi yang lainnya maka selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih cara menggambar grafik fungsi kuadrat nah di sini perlu diingat bagi teman-teman untuk menggambar grafik tadi untuk saat pertama kali itu ada 3 langkah yang umum ya jadi grafik jenis manapun bisa digambar dengan cara tersebut hanya saja ada beberapa langkah yang langkah lain yang bisa ditempuh dalam menggambar grafik yang lebih mudah cepat dan lebih presisi oke bagaimana dengan fungsi kuadrat untuk menggambar grafik fungsi kuadrat yang pertama kita perlu nih mencari titik potong dengan sumbu X juga dengan sumbu Y yang terakhir tidak hanya kedua ini tapi kita perlu juga titik pun puncak rumusnya ini ya X puncak koma Y puncak nanti kan hasilnya suatu pasangan berurutan X koma Y ya oh berarti X puncaknya negatif B per 2A sedangkan Y puncaknya negatif B kuadratnya 4AC per 4A mungkin teman-teman bisa mengingat kembali bahwa B kuadratnya 4AC dia sama dengan nilai diskriminan oke mungkin teman-teman sekarang bertanya B itu siapa A itu siapa C itu siapa nah A adalah koefisien X kuadrat jadi kalau grafik fungsi kuadrat itu kan nanti ada X kuadratnya nah dilihat nanti depan X kuadratnya itu adalah A kemudian depan X itu adalah B dan angka yang konstantannya itu adalah C nah untuk yang ini adalah grafik-grafik dasar fungsi kuadrat dan fungsi publik ya bisa teman-teman lihat disini kalau misalkan grafik fungsinya X kuadrat berarti X nya positif maka dia akan membuka ke atas kalau X Y sama dengan negatif X kuadrat maka akan membuka ke bawah begitu setel oke sekarang kita akan melatihan grafik fungsi kuadrat kita diminta menggambarkan grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 3 ingat caranya yang pertama kita perlu cari nih titik potong sumbu X saat Y nya 0 oh berarti tinggal ini Y nya dikali 0 nah berarti kan 0 sama dengan X kuadrat plus 2X min 3 ini di faktorkan ketemulah X1 sama dengan negatif 3 atau X2 sama dengan 1 maka koordinat titik potong dengan sumbu X nya negatif 3,0 dan 1,0 kita perlu juga nih cari titik potong dengan sumbu Y yaitu saat X nya sama dengan 0 tinggal kita masukin aja X nya 0 berarti kan 0 kuadrat ditambah 0 dikurangin 3 hasilnya negatif 3 maka koordinat titik potong dengan sumbu Y adalah 0,3 selain dua titik ini kita perlu juga mencahai titik pun puncak nah yang namanya titik puncak itu kan X puncak koma Y puncak teman-teman bisa mencari salah satunya aja boleh X puncaknya atau boleh Y puncaknya kemudian nanti disubstitusikan ke fungsinya maka nanti akan genap contohnya nah kita cari aja nih X puncaknya yang rumahnya lebih sederhana ingat B itu siapa? B adalah angka di depan X berarti ini plus 2 ya oh berarti sini negatif 2 dibagi 2 kali A A nya 1 sama dengan negatif 2 per 2 sama dengan negatif 1 X nya kan udah dapet ya nah tinggal kita substitusikan ke sini nanti akan ketemu Y nya nah Y nya ketemu negatif 4 maka koordinat titik puncaknya adalah negatif 1 koma negatif 4 nah kemudian setelah kita temukan titik puncak kemudian titik potong sumbu X dan sumbu Y nah maka kita bisa nih gambar grafiknya nah yang pertama tadi ada titik potong dengan sumbu X yaitu 1 dan negatif 3 di sini kan kemudian titik potong dengan sumbu Y negatif 3 koma 4 kemudian titik puncak nya adalah negatif 1 koma negatif 4 kemudian